Intro Guys! Ya guys! Ini ya kita lagi lewat sepanjang jalan ini Dan penasaran banget, ini tuh rame banget Jadi kita pengen banget tau Tempat makan yang where the locals eat Where the locals go Jadi kayaknya kita pengen nyobain, lu mau nyoba ga? Mau lah! Tapi lu yang ngantri ya, gua yang duduk Ini gua jahat banget sih Mending ngantri bareng-bareng kita liat ada apa Kenapa dia bisa serame ini dan kenapa dia bisa seenak ini Kalo engga kita seharitau di dapurnya aja ya Abur aja deh, yuk ah Langsung Ayo, Mike Nah, enggak punya Assalamualaikum Hah? Satu porsinya segini, Har? Banyak banget Enggak, deng Tapi ngomong-ngomong bapaknya yang mana yang punya? Yang punya mana? Pak Oh, di sini ya Oh, di sini ya Rame banget loh, emang satu porsinya berapa? Satu porsinya 22 ribu Isinya? Nasi goreng gini aja? Iya, nasi goreng, daging, telur, acar, rupuk, timur Wih, lengkap banget Lengkap banget sih Aku mau bikin boleh ga? Boleh, silahkan Sekali masak langsung begini? Iya Sekali Pribatinya pegel juga ya, ngaduk bumbunya itu Iya Ini wanginya enak banget Seperti nasi goreng dadakan Ya Aku mau nicip, pilih dulu ga sini kita Jadi kita sistem masaknya, masak banyak Langsung ya? Iya Ih, enak banget! Pak, ini karena enak banget Tolong bikinin aku sama Mike Ini selain nasi ada kan? Ada lain ga? Selain nasi ada lagi? Ada, ada mie tiaw, ada mie kuning, ada semur, ada capcay Mau, mau, mau tuh Keluarin aja enak-enak nih Iya, iya langsung aja tuh Makasih ya pak Yuk Warung nasi goreng semalam suntuk ini udah ga asing lagi nih buat warga Medan Dan katanya udah ada dari tahun 1974 Ga ga buat rasanya beda guys Disini makanannya tuh ya Punya cita rasa yang pedas dan juga gurih Berada di Jalan Pekantan Tepatnya di samping hotel-hotel Soeci Kota Medan Membuat restoran ini rame banget dikunjungi pelanggan guys Antriannya pun juga ga berhenti-berhenti nih Tiap menit pasti ada aja orang yang singgah kesini buat pesen makan guys Gimana ga legend coba Restoran ini sehari bisa jual 3000 porsi per hari Wadaw Bener-bener dasyat guys Cita rasa nasi goreng yang disajikan bener-bener lejat banget guys Masaknya aja sekuali penuh tuh Gak cuma jual nasi goreng aja Disini juga jual mie tiaw Yang sebenernya sih ya ini adalah kue tiaw Cuma beda cara penyebutannya aja Seporsi kue tiaw ini guys Kalian bisa nikmatin dengan isian tomat Sawi Telur yang diorak-arik Daun bawang Dan topping timun Acar Krupuk Plus daging sapi Guys Senang banget ini hari kedua kita ada di Medan Iya horos dah horos 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 Medan Nah menu pertama yang kita coba adalah nasi goreng ayam telur mata Anwar Guys ternyata ya memang ini tuh isiannya muncah banget Dan keliatan ya nasi gorengnya tuh lekoh banget bungunya sampai merah Coba ini lagi yuk Aku udah gak sabar yang di rumah ikutan makan juga ya Langsung dari Medan Hmm Nasi gorengnya Beda Beda dari yang lainnya Karena kita ngerasa kayak rempah-rempah yang membuat aku tuh di mulut tuh kayak pedes gitu loh kayak ada bumbu Jadi kayak nasi dibumbuin ya Yes Nah sekarang aku pengen coba telurnya di Langsung aja kita bongkar Lihat ya ini telur sama si suwir-suwiran dari ayam berbumbunya nih Hmm Cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Mari mam Dia juga pinter nih Telurnya Sama dia gak dibikin sampai matang banget Tengahnya masih udah kayak setengah matang kan Supaya apa tau gak Supaya apa ya Lebih gurih Oh bener Jadi Telurnya tuh lebih gurih Kena-kenasi Makin gurih lagi Sumpah ini enak banget Ayamnya aku suka Karena ayamnya tuh kayak ayam balado you know Iya kan Aku bilang tadi Ayamnya ini gak hanya sekedar ditaburin gitu aja Tapi asam aja dimasak Dibumbuin Meresap jadinya Pedesnya bikin air liur aku tuh ngalir terus guys Tapi juga bikin Hmm Restoran mau coba pokoknya Nasi goreng disini Rasanya guys Pedes dan gurih banget Namanya apa? Mitiau Basah Sapi Ya Sebenernya kalo kita lihat dari bahan utamanya ya Mike Dia tuh masih pake witwayai Mitiau Iya itu Tapi orang Medan ngomongnya mitiau Yuk mari makan Yuk Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Nice Tapi ya Ini menurut aku Ini rasanya tuh Sebenernya familiar ya Yes Familiar dengan kayak Kue tiau abang gerobak Pada umumnya Tapi ini versi yang Enak Paham gak lo? Ya yes Aduh gak peduli deh ya Bibir mau sampe merah-merah kayak gini Ini asal perut kenyang dan enak banget Aku nyobain sapinya rasanya kayak abon sapi yang manis itu loh Tapi menurut aku ya guys Ya Ini memang Bukannya gak pedes ini Ada sikit rasa pedesnya Cuman gak segitunya Menurut aku gitu kan Ini definisi dari endol surendol Sekendol-endol Guna Aku sama Anwar Mau memutuskan bahwa ya Ya Kalau yang tadi nasi goreng dan Kuet ila lawayaw ini Bikin lapar Approve Ancaman Aku bakal makan ini tiap hari sih ya Kalau gak jauh Pasti bakal balik lagi Ini beda dari yang tadi Namanya Mie kuning goreng ayam Ini kayak mie Aceh ya War Mie Aceh Enggak kalau mie Aceh agak gede Mai Oh Yuk cobain ya Lama ya Sabar Ayuh buruan Bismillahirrahmanirrahim Ikutan makan berumah ya Ayam dicampur mie yang pedes ini Jadi perpaduan yang nikmat banget ya Ini mie nya lembut tau guys Banget Yang aku suka ini sih jujur sih Yang jadi peran utamanya tuh Toppingnya Iya gak sih? Bener Ini tuh kayak mie godok betawi Tau gak? Yang biasanya dijual di tempat hajatan Yang dia pake kol Pake mie kuning Dimasaknya dadakan Persis kayak gini ya Persis kayak begini Tapi dia persisnya agak berkuah dikit Nyemak-nyemak basah gitu Iya kalo ini kan agak sering ya Ya Guys guys Kalo kalian pengen tau menu apa aja yang kita makan hari ini Follow Instagram Bikin Laper di Bikin Laper TransTV Dan kalian juga bisa merekomendasikan menu-menu apa aja yang harus kita cicipin Jadi Buruan Langsung aja Gak usah pake mikir Follow sekarang juga Mameriahkan Hood Transmedia Ayo ikuti lomba video kreatif Berhadiah total 100 juta Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit Dengan tema Hood ke-20 Transmedia Sertakan logo Transmedia Dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia Di dalam konten video Upload video ke medsosmu Lalu share link ke insertlive.com Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021 Info lebih lanjut Klik insertlive.com Slash lomba video Transmedia